Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tanggerang merazia sejumlah tempat kos-kosan dan hotel di daerah kecamatan Periuk yang diduga sering dijadikan sebagai lokasi prostitusi. Satu persatu kamar hotel dan kos-kosan diketuk petugas. Beberapa penghuni kamar yang merupakan pasangan di luar nikah nampak kaget dengan kedatangan petugas. Dalam merazia kali ini, petugas menemukan empat pasangan bukan suami istri yang sedang berada di dalam kamar. Di lokasi, petugas juga menemukan alat kontrasepsi. Razia ini dilakukan karena banyak kekeluhan dari masyarakat yang mengaku resah dengan maraknya praktik prostitusi online di kawasan tersebut. Setelah didata, empat pasangan di luar nikah yang tengah memadukasi ini dibawa ke kantor Satpo PP. Wanita PSK online yang mendapatkan bayaran sekian ratus ribu, statusnya baru saja lulus SMA. Dari masyarakat bahwa di satu tempat diduga tempat itu salah fungsi, jadi melakukan apa namanya prostitusi di situ. Nah sehingga persas terlaku masalah tersebut tidak lanjuti. Pada di lapangan memang benar kenyataannya kita mendapati ada pasangan yang sedang melakukan prostitusi. Usai dilakukan pemeriksaan, keempat remaja wanita tersebut rencananya akan dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan pembinaan. Sementara para lelaki bakal dikenakan sanksi sosial. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Kota Tanggerang.